Intro Yo, Halo Next Generation Berjumpa lagi bersama saya di channel Anime Review Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe Dan jangan lupa klik icon loncengnya juga Agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification One Piece 934 dibuka dengan panel yang memperlihatkan kondisi prajurit bajak laut Big Mom Setelah beberapa chapter yang lalu tak dimunculkan Mereka akhirnya kembali menampakkan diri dalam kondisi yang baik-baik saja Sementara itu kelompok chopper sedang dalam on the way menuju kota Udon Dan di tempat yang berbeda, One Piece 934 juga memperlihatkan sebagian kondisi dari aliansi Well, langsung saja mari kita bahas keseruan One Piece chapter 934 yang lainnya Kondisi Bajak Laut Big Mom Setelah sebelumnya mereka mengalami nasib buruk Akhirnya kali ini Peros-Peros dan yang lain diperlihatkan dalam kondisi yang baik Ketika King menjunggalkan kapal mereka Beruntung sekali Queen Mama Cantor tak ikut terbalik Itulah yang membuat kondisi mereka tak mengalami hal yang sama seperti Big Mom Namun sayangnya, jika Big Mom sudah berhasil masuk ke negeri Wano Mereka masih terdampar di perairan perbatasan Wano Mereka belum bisa masuk lebih dalam lagi Karena khawatir apabila King masih melakukan patroli Maka kejadian serupa bisa saja terulang kembali Nah, One Piece 934 juga mempertegas kembali masa lalu Big Mom dan Kaido Dimana mereka berdua memang benar-benar pernah berada dalam satu kru yang sama Buntut dari membicarakan hal tersebut Justru membuat Mong Dior mengeluarkan spekulasi yang buruk Hal ini kemudian ditanggapi oleh Peros-Peros selaku kakak tertua Dia memberikan sebuah pernyataan yang cukup menarik Ya, ia beranggapan jika Big Mom terbunuh Maka nama kelompok bajak laut harus diubah menggunakan namanya Praktis hal tersebut mendapat tanggapan yang beragam Daifuku bahkan menganggap Katakuri lah yang sepantasnya bisa menggantikan posisi Big Mom sebagai seorang kapten Ini artinya, posisi Katakuri masih mempunyai pengaruh yang besar dalam kekaisaran Big Mom Mungkin saja dia masih tetap menjabat sebagai Sweet Commander sekaligus tangan kanan Big Mom Ya, tak ada perubahan nama dalam posisi komandan divisi dari kelompok bajak laut Big Mom Nah, bisa dibayangkan seandainya Big Mom memang benar-benar berhasil dikalahkan Maka mungkin saja bisa terjadi perpecahan dan perang saudara diantara anak-anak Big Mom Untuk merebut posisi teratas Ya, itulah resiko yang harus dihadapi oleh kekaisaran Big Mom Ingat, kekalahan seorang kaisar tak bisa sekaligus langsung meruntukkan kekaisaran mereka Namun jika yang terjadi menimpa pada kekaisaran Big Mom Maka potensi keruntuhan akan sangat besar dibandingkan dengan kekaisaran-kekaisaran yang lain Ya, karena tadi potensi konflik internal untuk merebut kekuasaan sangat mungkin untuk terjadi Well, kembali ke situasi saat ini Perdebatan kecil yang terjadi pada mereka Untungnya dapat diredam oleh kedewasaan seorang semuti Dia tak segan untuk membentak mereka Jika sebagian berspekulasi negatif terhadap nasib Big Mom Tapi tidak untuk semuti Ia bahkan percaya bahwa Big Mom akan kembali lagi Pemikiran-pemikiran negatif seperti itulah Yang menurutnya tak harus diperdebatkan dalam menghadapi situasi yang buruk Ya, pada akhirnya sifat kedewasaan semuti berhasil menenangkan mereka Saat ini yang harus mereka pikirkan adalah Bagaimana caranya untuk dapat segera memasuki wilayah Wano Dan menemukan kembali Big Mom Nah, ada sebuah kondisi yang dapat membuat mereka bisa mendarat di negeri Wano Ya, mereka harus memastikan King tak sedang melakukan patroli Kita tahu bahwa jalan masuk menuju Wano sejauh ini hanya ada satu Yaitu air terjun Artinya selama King masih berjaga di sekitar area tersebut Maka Queen Mama Canter tak akan bisa menaiki air terjun Ya, mau tidak mau mereka harus sabar menunggu Sampai King disibukan oleh peristiwa lain yang terjadi di Wano Mungkin saja mereka akan terbantu ketika King bergerak ke wilayah lain Untuk menghentikan sebuah kekacauan Atau jika tidak, salah satu di antara mereka harus membuat sebuah provokasi Dimana nantinya King mengarahkan perhatiannya pada seorang tersebut Dan kemudian, Queen Mama Canter dapat menaiki air terjun secara diam-diam Sederhananya harus ada seseorang yang mau menjadi pengali perhatian King Itulah skenario jika air terjun menjadi pintu masuk satu-satunya ke negeri Wano Namun kita masih belum tahu, apakah masih ada pintu lain? Ya, kita nantikan saja kelanjutannya akan seperti apa Big Mom menuju kota Udon Dari perairan perbatasan kita beralih ke situasi yang lain Dimana kelompok Chopper sedang dalam perjalanan menuju kota Udon Namun sebelum itu, ada sebuah perbincangan menarik antara Otama dan Tenguyama Selaku master daripada Otama, Tenguyama sangat overprotective terhadapnya Dia menganggap perjalanan mereka akan sangat berbahaya Dan menyuruh Otama untuk segera kembali ke desa Amigasa Namun apadaya Tenguyama tak bisa berbuat apa-apa Mereka memilih untuk melanjutkan perjalanannya Nah, dari perbincangan tersebut Ada sesuatu yang ingin dijelaskan Tenguyama kepada Otama Apakah hal tersebut mengenai pribadi Otama Atau mungkin hal yang lainnya? Ya, kita masih belum tahu Namun saya kira sesuatu tersebut bersifat sangat penting Mungkin saja nanti ada kejutan menarik lainnya dari Oda Well, kita tunggu saja akan seperti apa Selanjutnya beralih ke scan berikutnya Dimana kelompok Cuper sedang menunggangi seekor buaya raksasa Sebagai kendaraan mereka menuju kota Udon Perjalanan yang masih sangat panjang Saat ini mereka masih berada di wilayah Kuri Nah, yang menarik dari scan tersebut adalah Cara intimidasi Big Mom Sehingga membuat buaya tersebut mau menuruti perintahnya Ya, menurut Cuper Big Mom memukuli buaya itu sebelum dijadikan sebuah kendaraan Dari sini kita tahu, meskipun dalam kondisi amnesia Big Mom masih tetap berbahaya Intimidasi-intimidasi semacam itu justru akan berpotensi membuat sebuah kekacauan Apabila terjadi pada seorang manusia Namun sisi baiknya, Big Mom masih bisa mengontrol emosi berlebihannya Ya, dia tetap bisa bersikap baik Selama orang tersebut memperlakukan Big Mom dengan baik juga Ya, kita tunggu saja bagaimana reaksi Big Mom ketika menghadapi orang-orang yang akan berbuat jahat padanya Ataupun pada Cuper dan yang lainnya Saya kira akan sangat menarik ketika hal tersebut terjadi Kemudian sedikit membahas tentang Prometheus Dimana Cuper pastinya menyadari homies yang satu ini Dia masih mencurigai kondisinya Apakah dia mengalami hal yang sama dengan Big Mom atau tidak Ya, saya sudah pernah menjelaskannya di video sebelumnya Nah, ada kondisi dimana para homies akan melakukan sesuatu Entah itu ketika mereka diperintah atau tidak Pada dasarnya homies akan keluar dan melakukan sesuatu jika diperintah oleh Big Mom Nah, saya kira Prometheus tak mengalami hal yang sama dengan Big Mom Hanya saja ketidakadanya sebuah perintah dan sebuah kondisi Yang akhirnya membuat dia tak bisa melakukan apa-apa Kondisi disini dalam artian adalah ketika Big Mom sampai hilang kendali Seperti halnya saat di hole cake dulu Nah, potensi hilang kendali ini masih sangat besar Kita bisa lihat ketika Big Mom menatap Cuper dengan nafsu yang tinggi Ya, tatapan tersebut bagi saya sedikit menakutkan sekaligus mencurigakan Namun selama Cuper masih bisa mengontrolnya Kita bisa berharap Big Mom dapat dikendalikan Selanjutnya tentang peta wilayah negeri Wanong Kiku menjelaskan secara rinci tentang perjalanan mereka menuju Udon Seperti yang kita lihat, bahwa Wano dibagi menjadi beberapa wilayah Dan dikelilingi oleh sebuah perairan yang kemudian menjadi pemisah wilayah tersebut Nah, saya kira muara daripada air terjun adalah perairan yang mengelilingi Wano Kita tak perlu terkejut Karena sejatinya wilayah dunia baru memang dikelilingi oleh anomali cuaca yang beragam Ya, begitu pun yang terjadi pada Wano Ada indikasi Zoro berasal dari Wano Masih dalam scan yang sama Perjalanan menuju wilayah Udon Nah, dalam perjalanan tersebut Momonosuke tak berhenti untuk tetap melakukan latihan Yang menarik dari latihan tersebut adalah Sikap ketika Momonosuke mengayunkan pedang Dan kemudian meneriakan sebuah ucapan Kiku yang menyadari hal tersebut Lalu menanyakan pada Momo di mana dia mempelajari hal tersebut Ya, Momo kemudian menjawabnya Bahwa dia mendapatkan pelatihan tersebut dari Zoro Menurut Kiku, kata tersebut dinilai tak pantas untuk diucapkan oleh Momonosuke Entahlah apa sebenarnya makna dari kata tersebut versi Kiku Namun versi Zoro, kata itu dijadikan sebagai cara untuk menguatkan hati saat keberanian sedang goya Nah, dialek itu secara kebetulan pernah diucapkan oleh orang-orang Kuri zaman dahulu Inilah yang kemudian mengarah pada indikasi adanya keterikatan Zoro dengan Wano Khususnya wilayah Kuri Entah apakah nenek moyang Zoro berasal dari Kuri Ya, kita nantikan saja kelanjutannya akan seperti apa Kondisi Aliansi Di beberapa panel, One Piece 934 juga memperlihatkan situasi dan kondisi dari para aliansi Well, kita mulai dari kelompok Nami terlebih dahulu Setelah sebelumnya berhasil menyelamatkan diri dari Amukan Orochi Akhirnya saat ini mereka sudah keluar dari ibu kota dan berada di wilayah Ringo Namun sepertinya sebelum mereka singgah di Ringo Mereka sempat mampir ke kota Ebisu untuk mengantarkan Otoko Sayangnya kita tak diperlihatkan adanya pertemuan mereka dengan Zoro Apakah mungkin Zoro sudah berpindah tempat lagi? Ya, kita masih belum tahu Nah, ada 3 poin menarik dari diskusi mereka Pertama, mengenai Kyoshiro Lalu mengenai informasi yang diperoleh oleh Robin Dan yang terakhir adalah mengenai keberadaan koneglip Menurut Kanjuro, 20 tahun yang lalu ada sekelompok Yakuza terkenal sebelum Kyoshiro Mereka menamai dirinya sebagai Hyogoro The Flower Nah, kemungkinan kelompok mereka telah tahluk oleh Kyoshiro Yang akhirnya membawa dia meraih puncak kekuasaan sebagai kelompok Yakuza Yang sangat disegani untuk saat ini Nah, dalam sebuah berita diketahui bahwa Komurasaki telah meninggal Dan itu membuat para warga sangat bersedih Kira-kira apakah ada yang menyadari bahwa motif Kyoshiro membunuh Komurasaki adalah Untuk memperdaya Orochi dengan dali menunjukkan kesetiaan padanya Namun setelah itu diam-diam Kyoshiro justru ingin mengambil alih peran Shogun dari Orochi Ya, sama seperti yang terjadi pada kelompok Hyogoro The Flower Ya, saya kira ini akan sangat menarik apabila terjadi Selanjutnya poin kedua tentang informasi dari Nico Robin Dari sebagian kelompok aliansi, Nico Robin lah yang paling berjasa atas informasi-informasi yang dia peroleh Bisa dibilang dialah ahli pencuri informasi Secara detail, Robin menuturkan apa saja yang berhasil dia dapatkan Mulai dari kehidupan Orochi sampai pada persiapan mereka menjamu Kaido di Onigashima Informasi inilah yang saya kira harus segera ditindaklanjuti oleh Kiemon guna mempersiapkan rencana selanjutnya Kemudian tentang Poneglip Dimana lagi-lagi Brook berhasil menemukan keberadaan batu tersebut Tapi sayangnya batu itu bukanlah Rod Poneglip namun jenis Poneglip yang lainnya Dan kemungkinan besar Rod Poneglip memang berada dalam pengawasan Kaido di Onigashima Well, beralih ke sekian berikutnya dimana kelompok Sanji sudah berada di Ebisu Dan lagi-lagi kita masih belum diperlihatkan Zoro yang sebelumnya berada di kota tersebut Sepertinya akan ada sedikit kejutan yang akan dibuat oleh Oda tentang Zoro Dan lagi mengenai pertarungan Sanji melawan Petsuan sepertinya terhenti di tengah jalan Ya, saya kira tak ada pemenang di antara mereka Nah, yang menarik dari perbincangan mereka adalah tentang kondisi Kid Dikatakan dalam sebuah berita, menurut Law Kid sudah berhasil kabur Jika memang benar, sepertinya Kid akan bergerak sendiri terlebih dahulu Namun saya kira ujung-ujungnya dia akan ikut bekerjasama dengan pihak aliansi Nah, lalu bagaimana dengan kondisi Luffy? Ya, dia masih terjebak dalam kondisi yang sulit Belum ada tanda-tanda Raizo berhasil mendapatkan kunci borgol Luffy Hal ini akan semakin diperburuk dengan datangnya Queen ke dalam tahanan Mungkin saja kehadiran Queen di sana sebagai tindak lanjut atas keberhasilan Kid kabur Sehingga menuntut adanya perkuatan dalam menjaga situasi di dalam tahanan Well, itulah pembahasan One Piece 934 Kehadiran Queen dan Big Mom di kota Udon Sepertinya akan membuat kekacauan yang besar sebelum perjamuan di Onigashima Baiklah, jika ada kesalahan mohon dikoreksi Dan apabila teman-teman ingin menambahkan Silakan tuangkan opininya di kolom komentar Mari berdiskusi Cheers!